Dalam menyerap aspirasi masyarakat yang ada di daerah pilihnya, anggota DPRD Kota Jambi, Sutyono, menggelar kegiatan reses tahap 2 di Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Celutung, Kota Jambi. Kegiatan reses tahap 2 anggota DPRD Kota Jambi, Sutyono, DAPIL 4 menyelenggarakan kegiatan reses tahap 2 yang turut dihadiri oleh masyarakat sekitar. Dalam kegiatan reses tersebut, turut dihadiri oleh perwakilan Ciamat Celutung, Toko Masyarakat, serta para Forkopim Ciamat Celutung. Dalam kesempatan tersebut, dirinya turut mendengarkan aspirasi masyarakat sekitar mengenai bantuan untuk para jemaah pengajian dan perbaikan pendopo. Dirinya juga turut memberikan bantuan kepada masyarakat sekitarnya. Alhamdulillah hari ini kita reses di RT 24 Handil Jaya yang luar biasa antusias tadi, aspirasi-aspirasi rakyat yang nampaknya banyak. Jadi kita akan laporkan ini ke Paripurna, lewan yang terhormat, jadi kita akan perjuangkan dan kita akan laksanakan. Yang mana tadi banyak yang kursial, masalah pendopo, masalah banjir yang ada terjadi di Kota Jambi dan masalah parit yang perlu kita akan realisasikan segera, yang simpatnya untuk rakyat dan taman penting tadi, tempat bermain anak-anak, kita akan teruskan kepada DLH. Sandi Cik TV melaporkan